Hai kembali lagi di channel kapit media TV berikut ini saya akan bagikan cara mengatasi sinyal indosat lembut padahal jaringan sudah 4G seperti ini bisa teman-teman lihat disini padahal untuk jaringan saya sudah 4G namun disaat saya ingin membuka YouTube disini untuk jaringan indosat saya sangat lembut sekali ya bisa teman-teman lihat disini saya akan coba cek untuk kuota internet saya apakah masih ada atau tidak disini saya kecoba cek terlebih dahulu Hai Oke tunggu sebentar ya tunggu sebentar dan disini bisa teman-teman lihat untuk kuota saya masih ada teman disini untuk kuota saya masih tersisa 5 GB bisa teman-teman lihat Oke disini saya akan bagikan beberapa cara untuk mengatasi sinyal indosat lembut padahal sudah 4G di HP Android Oke teman-teman disini untuk cara pertama untuk mengatasi sinyal indosat lembut padahal sudah 4G di sini teman-teman bisa buka pengaturan pada HP teman-teman seperti ini nah selanjutnya disini teman-teman bisa cari bagian manajemen umum seperti ini dan kemudian kita klik bagian reset seperti ini nah selanjutnya disini teman-teman cari bagian reset pengaturan jaringan seluler seluler seperti ini nah kalau di HP teman-teman bingung untuk menemukan bagian reset pengaturan jaringan seluler ini disini teman-teman bisa kembali seperti ini dan kemudian teman-teman bisa ketikan saja kata kunci reset pengaturan jaringan pengaturan seperti ini dan kemudian kita klik reset pengaturan jaringan seluler seperti ini Oke teman-teman jika sudah kita klik reset pengaturan dan jika dimintakan pin atau pola disini kita masukkan saja pin atau pola di HP kita ya teman-teman dan kemudian kita klik kembali reset Oke jika pengaturan jaringannya sudah kita reset kemudian disini saya akan coba cek untuk membuka aplikasi YouTube apakah untuk jaringan indosat saya masih lemot juga atau tidak oke teman-teman disini bisa teman-teman lihat sekarang untuk jaringan indosat saya atau sinyal indosat saya sudah tidak lemot lagi ya disini bisa teman-teman lihat nah juga temen telah menggunakan cara pertama namun masih belum berhasil juga disini untuk cara kedua apabila teman-teman mengalami jaringan indosat lemot atau teman aktifkan mode pesawat di HP teman-teman seperti ini nah selanjutnya teman-teman tunggu saja beberapa saat dan jika sudah kemudian teman-teman non aktifkan mode pesawatnya dan nyalakan dan data selulernya dan teman-teman coba gunakan untuk internet ya apakah untuk sinyal indosatnya masih lemot juga atau tidak nah jika teman-teman telah menggunakan cara kedua namun masih lemot juga untuk sinyal indosat yang kita gunakan nah disini untuk cara ketiga untuk mengatasinya teman-teman bisa buka kembali saja pengaturan pada HP teman-teman seperti ini nah selanjutnya disini kita klik bagian koneksi seperti ini dan kemudian kita klik bagian jaringan seluler nah selanjutnya disini kita klik bagian nama poin akses nah kemudian kita klik bagian titik tiga ini dan selanjutnya kita klik reset ke default untuk mereset APN di kartu indosat kita dan kemudian kita klik reset nah jika APN di kartu indosat kita sudah berhasil kita reset kemudian teman-teman coba gunakan internet kembali apakah masih lemot juga atau tidak untuk sinyal indosatnya nah jika cara ketiga masih lemot juga untuk sinyal indosat yang kita gunakan disini untuk cara keempat teman-teman buka kembali saja pengaturan pada HP teman-teman seperti ini nah selanjutnya teman-teman klik bagian koneksi dan kemudian teman-teman klik bagian jaringan seluler kembali nah kemudian teman-teman untuk bagian mode jaringan ini jika sebelumnya LTE 3G2G teman-teman pindahkan saja ke 3G2G sambung otomatis seperti ini teman-teman tunggu saja beberapa saat dan kemudian teman-teman pilih kembali jaringan LTE 3G2G seperti ini ya teman-teman coba gunakan untuk internet apakah untuk sinyal indosatnya masih lemot juga nah jika cara keempat masih lemot juga untuk sinyal indosat yang kita gunakan nah disini untuk cara terakhir atau cara kelima teman-teman bisa lakukan restart HP dengan cara teman-teman tekan tombol power pada HP teman-teman seperti ini nah selanjutnya teman-teman bisa mulai lagi atau mulai ulang HP ya teman-teman nah jika semua cara yang saya bagikan tadi masih lemot juga untuk sinyal indosat yang kita gunakan nah mungkin itu disebabkan oleh terjadi gangguan pada kartu indosat yang kita gunakan di daerah tempat tinggal kita ya nah jika terjadi gangguan pada sinyal indosat di daerah tempat tinggal kita maka itu akan membuat untuk sinyal indosat di daerah tempat tinggal kita menjadi lemot karena terjadi gangguan ya oke teman-teman itu dia tadi cara mengatasi sinyal indosat lemot padahal sudah 4G di HP Android sekian dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih